Halo-halo, soalnya terlihat tidak? Halo-halo-halo? Sehatan. Oh siap ya, kita mulai saja. Nah ini, ada soal seperti ini. Ini adalah masuknya bukan ke teori, tapi masuknya adalah mencari pH. Mencari pH dari beberapa indikator pabrikan. Nah silakan, berarti ini pH-nya berapa? Coba ya. So, sep mau lihat ada di mana kah? Ya, sudah terlihat kan? Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab, kita lihat partisipannya. Ada Nizar, Fahim, Malika, Rakan, Pari, Kevin, Nahwa, Raka, Syahid, Muhammad Zihni, dan Dela. Ya, silakan. So, cepat, gimana kalau ada soal kayak gini, gitu ya? Belum ada yang jawab, saya tunggu jawabannya. Silakan. Silakan ditunggu jawabannya. So. Satu yang jawab. Fahim. Ada yang jawab, ya Fahim. Kalau ada soal kayak gini, tinggal kita lihat saja. Ada trayek pH. Ya, silakan yang lainnya. Ada warna. Ini ada limbah satu, ada limbah dua. Artinya apa sih di sini? Artinya, trayek pH di sini. Sebelah kiri, masih ingat, kurang. Sebelah kanan, itu lebih. Kemudian warnanya yang sebelah kiri, merah, kuning, tak berwarna. Sebelah kanan, kuning, biru, merah. Ada lagi yang jawab, eh, katanya ya. Siap, Artan. Nah, ketika diberi warna merah, merah itu kiri. Berarti dengan kiri. Maka, pH-nya kurang dari 4,2. Betul, ya. Eh, nanti kita lihat dulu. Kemudian ditambah dengan brom timol biru, BTB. Warnanya kuning. Kuning itu kurang dari 6. Kemudian, ya, siapa lagi? Ada tiga orang. Muhammad, siapa nih? Muhammad Zihni. Siap, Muhammad Zihni A juga. Nah, maka nomor si limbah satu itu berapa, gitu kan? Benar. Kita lihat yang lainnya, satu orang lagi. Satu orang lagi. Siapa yang jawab? Wah, asik. Alhamdulillah. Banyak yang jawab, ya. Banyak yang jawab. Nomor ini. Maka, jawabannya kita lihat, ya. Nanti siap-siap yang lainnya. Kalau enggak juga bicara boleh. Berbicara boleh, ya. Karena waktunya kita mepet, ya. Bukan di sekolahan. Jadi, terbatas hanya di chat aja. Tadinya saya mau pakai jamur atau pakai apa lagi, ya. Karena keterbatasan waktu saja. Nah, kita lihat. Siapa lagi nih yang jawab? Kevin. Wah, ada tiga orang yang jawab, ya. Yang jawabannya sama. Langsung ibu. Kita lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi, selalu seperti itu. Berarti ini kan ada tiga. Berarti kita tulis limbah satu. Nah, limbah satu, ya. Kita lihat. Limbah satu ditambah dengan metil merah. Kita singkat. Metil merah. Itu warnanya merah. Nah, ini ya. Warnanya merah. Warnanya merah itu. Kita lihat di mana sih merah adanya. Ternyata warna merah itu ada di kiri. Di kiri itu ini. Berarti di sini 4,2. Gitu, ya. Nah, ini notretnya boleh dalam satu garis. Atau boleh dalam tiga garis, ya. Nah, saya tulisnya tiga garis biar kelihatan dengan jelas. Berarti angkanya itu kalau merah itu kurang dari 4,2. Berarti dia ke kiri tanda panahnya, ya. Nah, ini diarsir. Kemudian yang kedua ditambah brom timol biru itu warnanya kuning. Kuning itu dengan kiri. Kiri itu 6,0. 6T lebih dari 4,2. Berarti di sini, ya. Nah, di sini 6,2. Eh, 6,0, ya. 6,0 boleh diiris, boleh tidak. Enggak apa-apa, ya. Diarsir maksudnya. Kemudian yang ketiga ditambah penoktalen. Itu warnanya tak berwarna. Ternyata tak berwarna itu sebelah kiri. Berarti 8,3. Di mana juga? Di kanan. Sini, ya. 8,3. Sini, ya. 8,3. Set, 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 set. Nah, kita iris dari atas ke bawah. Yang ada arsirannya. Kita potong bareng-bareng. Ternyata ada di mana? Di 4,2. Berarti yang nomor 1 itu lebih kurang dari 4,2. Itu limbah 1 kurang dari atau sama dengan 4,2. Kemudian limbah 2. Nah, limbah 2 yang warna hijau, ya. Limbah 2. Limbah 2 ditambah dengan berom, eh, metil merah. Oh, kurang jelas, ya. Warna apa, ya. Hitam. Metil merah warnanya kuning. Maka kuning itu di kanan, ya. Kanan. Berarti kalau kanan itu adalah lebih dari 6, gitu, ya. Lebih dari 6,3. Berarti ke kanan. Tuh, kayak gini, ya. Kemudian brom timol biru. Warnanya adalah biru. Berarti 7,6 lebih, ya. 7,6 lebih. Awas nanti keluar, ya. 7,6 lebih. Set ke kanan. Satu lagi adalah merah, ya. Merah. Merah itu kanan juga. Kanan juga. Nah, maka merah itu lebih dari 10, ya. Lebih dari 10,6. Nah, maka nanti diiris lagi. Mana yang mengiris semuanya? Tiga-tiganya ini. Yang paling bawah, ya. Maka pH-nya lebih dari 10. Pinter. Jawabannya A, ya. Jawabannya A. Nah, sekarang coba cek satu lagi aja, ya. Limbah tiga. Limbah tiga ditambah metil merah itu warnanya kuning. Eh, warnanya kuning. Kemudian ditambah brom timol biru. Itu warnanya hijau. Kemudian ditambah penoktalen. Itu warnanya tak berwarna. Nah, berapakah pH-nya? Nah, sih. Berapa pH-nya? Silahkan ditulis. Ayo. Nah, di sini silahkan ditulis. Di chat-nya ya. Ini baru Fahim. Arkan, Mohamed Zihni, dan Kevin. Tolong silahkan di chat. Mau salahmu benar. Yang penting kamu itu sama ibu apa yang namanya terpanggil. Biasanya kalau terpanggil sering terpanggil kan jadinya ibu ingat aja. Ingat aja jadi doa ibu ada nama kamu semua di sana. Nah, jadi nilainya insya Allah banyak didoakan oleh ibu. Dan antara, oh iya bener ini namanya Kevin. Oh iya bener namanya yang pernah saya ajar. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Jawabannya adalah, wow, Fahim. 6,3 sampai 7,76. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Siap ya. Nah, warnanya kuning. Di sini aja ya. Warnanya kuning. Kuning itu tadi di sini. Kita hapus dulu. Eh, lupa. Hapusnya bukan yang itu ya. Nah, yang ini dulu ya. Set, hapus. Nah, kita lihat. Ada lagi baru satu orang. Walaupun saya lagi menerangkan, boleh silahkan dijawab ya. Karena memang yang diinginkan adalah keaktifan kalian ya. Kita lihat. Kuning itu di sini ya. Ini kuning. Ini kuning ya. Kuning. Kuning itu berarti lebih dari 6,3. Sip. Kemudian hijau. Nah, kita lihat. Hijau. Ini kan kuning dan biru. Kalau hijau ada di mana? Hijau itu di tengah-tengah di sini. Ya. Hijau. Berarti kalau tengah-tengah itu bukan 6 sama 7,6 dibagi dua. Tapi antara 6 di sini. Antara 6 sampai 7,6. Sini ya. Antara 6,0 sampai 7,6. Kemudian ditambah panel talent warnanya bening. Taber warna. Taber warna itu kurang dari 83. Kurang dari 83. Maka kita iris. Siapa lagi yang jawab ini baru pahim aja. Pahim. Pahim. Kenapa? 7,5 pahim. Ini 7,6 pahim. 7,6. Nah, jadi betul yang pertama pahim. Jadi diiris. Irisannya pakai warna kuning saja. Nah, ini ya. Ternyata yang ini. Ini kan berapa? 6,3. Sampai berapa? Sampai 7,6. Jadi yang pertama yang pahim tulis. Benar ya pahim. Nah, gitu caranya ya. Jadi yang pertama pahim. 6,3 sampai 7,6. Luar biasa pahim. Kita yang duduknya di depan ya. Eh, yang suka di kelas ya. Nah, kayak gitu caranya. Jadi mudah kan kimia. Nah, sok. Perhatikan lagi. Mana yang nggak bisa. Kalau nggak kita lanjut. Sekali lagi karena waktu kita sangat-sangat cerbatas. Kayak gitu ya. Sok, siap-siap. Silahkan. Sudah nih. Silahkan di foto boleh ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 2. Siap ya? Udah ya. Nah, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2. Kita lihat. Nah, kita lihat yang nomor 2 ya. Oh, ini gampang nih. Asam dari. Nah, coba kemarin udah pernah nih ya. Asam dari. Nah, ini. Ini adalah teori asam basa. Ini teori adhenia. Apa? Bronstein dan Lurie. Silahkan dijawab. Sama siapa? Ini pertanyaan. Ini harus tahu dulu. Ini kata siapa? Ini adalah kata si Bronstein Lurie. Nah, kalau ada asam dari. Berarti itu kata si Bronstein dan Lurie. Bronstein dan Lurie. Nah, kayak gini ya. Silahkan. Siapa yang bisa? Asam itu, maka cara cepatnya lagi kita lihat. Cara cepatnya asam itu pokoknya tambahkan dengan H positif. Kalau ingin jadi basa, kurangi dengan H positif. Jadi, kata kuncinya adalah kurangi H. Pintar, sudah ada yang jawab lagi. Ada dua orang ya. Tiga orang. Wah, bagus. Tiga orang. Tambahkan lagi ya. Dari 14 orang. Tiga per empat belas berapa persen? Wah, masih sedikit persen ya. So, siap-siap. Biar kaliannya hitung-hitung yang mau lomba kimia juga bisa. Empat orang. Empat per empat belas. Masih kurang. Silahkan. Tambahkan saja. Kalau ingin jadi asam. Empat orang. Empat orang silahkan ditulis di chatnya. Ayo, jangan lupa. Lima orang. Bagus ya. Lima orang. Lima orang. Lima orang. Lima. Harus 50 persennya dong. Tujuh orang lah. Dua orang lagi. Dua orang lagi. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Silahkan. Asam kata si Bronster Lori. H. P. O. Empat. Minua. Kamu tahu? Ada enam orang. Sip. Saya buka. Maka jawabannya adalah asam ya. Kita lihat. Wah, 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 wah. Wah, 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 siapa ini ada A, E, E, E. Ada Kevin, Syahir, Farik, Muhammad Zihni, dan, oh, diralah. Tanya Fahim. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Yang D. Tepuk tangan yang sudah benar. Maka nanti caranya HPO42- itu ditambah dengan H positif. Tambahkan. Maka itulah asam. Maka kalau ditambahkan ini jadilah asam. Maka asamnya itu H tambah H jadilah H2. H2 min 1 ditambah positif 1. Iya min 1. Jadi 4 min. Wah pintar. Maka jawabannya Dodo. Betul ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah ingin basah. Ini dia bersifat amfoter. Bisi besok yang ditanyakan adalah amfoternya. Nah kalau misalnya ingin jadi basah. Silakan boleh mengetik ya. Sebelum saya lagi nulis nih. HPO42 min ingin jadi basah. Maka nanti cukup dikurangi dengan H positif. Maka jawabannya yang mana? Dikurangi ya. Dikurangi. Dikurangi. Maka jawabannya yang? Ah siap 2 orang. Wah keren 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 keren. Berarti ada tadi 6 orang udah bisa ya. 6 orang udah bisa. Maka jawabannya adalah HPO. POO itu yang benar Lutfi. Oh sebentar. Diindikan aja. Kevin. Kevin itu jawabannya C. Ya betul loh Kevin. C. Itu empatnya dikan gini. Ditambahkan aja. H kurangi H. Habis ya. Tinggal lah PO empat min dua tambah min dua dikurangi min satu min tiga. Wah pinter. Coba siapa lagi yang jawab. Iya betul. Nih ya. Lutfi tinggal hanya dibuang. Benar. Tapi hanya ke. Yang PO-nya empatnya kehilangan. Memang kalau ditulis itu agak lumayan. Susah ya. Atau nanti mah harus di jumpboard. Tapi di jumpboard. Gak enak juga. Agak lama nih disini ya. Nah siap. Udah bisa. Udah ya. Lihat dulu dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Udah ya. Berarti untuk teori asan bahasa Blossendori udah bisa. Nah nanti kita gak tahu mungkin. Maksudin aja asam itu ceksi arhenius. Arhe. Ada he. Berarti mengeluarkan H positif dan O-ham-minas ya. Nah sekarang kita lihat lagi. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus. Kita hapus dulu. Nah sekarang yang nomor tiga ya. Yang nomor tiga. Nah sok atu jawab yang nomor tiga. Oh disini aja langsung ya. Bisa lah. Nomor tiga. Nomor empat. Silahkan. Nomor tiga dan empat. Pasangan senyawa ion-ion berikut yang merupakan pasangan asam bahasa terkonyugasi. Ini kalimatnya langsung asam bahasa konyugasi. Sedangkan kalau nomor empat yang ditanyakan asam aja dari persamaan reaksi ini. Sok silahkan yang mana? Pasangan asam bahasa konyugasi nomor tiga dan nomor empat. Silahkan. Nah ini belum lumayan kan udah empat soal. Silahkan dijawab. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Siapa yang mau jawab? Nah siap. Sudah ada yang jawab nih siapa? Lutfi. Ya Lutfi sudah jawab. Yang lainnya? Lutfi sudah jawab? Lutfi. Ya sudah jawab. Sudah jawab agak gampang. Kalau ada soal kayak gini ya. Kalau ada soal, wah tubuh aku mah gak bisa. Tenang ya. Ada lagi? Iya. Iya. Sambil senerangin boleh. Satu tiga. Zihni ya. Zihni satu tiga. Lutfi dua dan empat. Boleh nanti diralak. Pokoknya. Masih ingat caranya itu? Caranya adalah. Kita lihat ya. Sini. Wah ada lagi dua orang. Ada tiga aja. Ada setiga. Ada satu dan empat ya Kevin. Nah gimana caranya? Caranya. Maka caranya itu adalah. Cari. Kalau ada cuma begini aja. Gak ada persamaan reaksi. Tulis. Cari. Beda jarak. Beda jarak. A-nya sama dengan satu. Berarti ini udah salah. Kenapa? Ini hanya dua. Ini gak ada haknya. Cari. Beda. Jarak. Haknya satu. Dan nyambung. Nyambung. Dan nyambung. Kayak gitu ya. Maka jawabannya adalah empat saja. Siapa yang jawab empat saja? Maka jawabannya betul. Empat saja. Siapa yang jawab empat saja? Kita lihat. Gak ada. Kenapa? Empat saja ya. Kenapa Bu? Salah. Tadi nomor satu H-nya kelebihan. Nomor dua. Ini O-nya tiga. Ini O-nya empat. Salah ya. Yang ini H beda jaraknya tiga. Salah juga. Jadi cari yang beda jarak H-nya itu adalah satu. Sok nomor empat. Oh gak jelas O-nya. Iya ya. Berarti kurang gede. Harus digedein dulu dong sama Ibu. Nanti ya. Saya hapus dulu. Saya gedein dulu sedikit. Karena. Ya nomor empat. Silahkan. Biar agak jelas. Saya tambahin dulu. Nomor empat. Silahkan dengan nomor empat. Eh kenapa? Sudah. Sudah. Oh. Di sini ngegedein. Kenapa di sana? Yang nomor empat. Silahkan. Nomor empat. Nomor empat. Silahkan. Silahkan dengan nomor empat. Nah saya gedein ya. Biar gulas. Sok nomor empat. Manakah yang termasuk spesi asam aja. Sekarang asam aja ya. Asam aja. Manakah yang termasuk asam aja. Silahkan yang baru masuk. Kita akan membahas soal-soal. Yang kira-kira akan muncul di TO ya. Materi TO. Itu satu adalah tentang. Harutan asam basah. Berarti dimulai dari teori. Siapa nih? Ada Farid. Ada yang baru lagi siapa? Ini mah udah ya. Syahid udah. Ada siapa yang baru? Mari. A. Siapa? Itu ya A. Katanya ya. Dela, Alika. Silahkan dijawab. Biasanya Dela juga rajin. Sip. Yang jawab adalah. Belum ada yang jawab. Silahkan jawab. Silahkan jawab. Yang ini. Yang merupakan asam. Jadi asam itu per kelompok-kelompok ya. Jadi maka jawabannya itu adalah buat kelompok dulu ya. Kita buat kelompok. Jadi buat pasangan ya. Di kelompok disini buat pasangan dulu. Warnanya yang berbeda. Misalnya NH4 positif. Pasangannya harus dengan NH lagi. Gitu loh maksudnya ya. Sip. Ada dua orang yang jawab. H2O dengan H3O positif. Yang ini HNO2 dengan NO2. Jadi merah dengan merah. Biru dengan biru. Nah tetapi yang ditanyakan adalah asamnya. Gitu ya. Nah kita tulis ya. NH4 dengan NH3. Mana yang asam basahnya ini kan? H-nya lebih. Maka ini asam. Ini basah. Otomatis ini adalah basah. Ini adalah asam konjugasinya. Yang ini basah. Yang kanannya asam. NO2-nya basah. HNO2-nya adalah asam. Maka jawabannya adalah... Yang B jawabannya. Yang paling banyak H-nya. Yang paling banyak Sip. Siapa yang jawabannya banyak? Yang D katanya ya. Mazia. Wah ada yang Mazia. Wah kenapa? Kevin. Fahmi. Kenapa bukan D. Kita lihat ya. Nah karena ditanyakannya asam aja cantik. Karena yang ditanyakan asam. Jadi kalau nomor satu. Siapa? Yang CH3CO kan ini nih. Ada asam. Pertanyaannya yang asam. Kalau yang D mah. NH3-nya adalah basah. Yang ini basah. Sedangkan H3O positifnya juga asam. Salah. Yang ini basah. Yang ini adalah basah. Salah. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Bisa dimengerti. Mazia. Ya Mazia. Jadi gitu Mazia. Tadi yang jawabannya B siapa? Sip. Udah ngerti ya. Pintar yang jawabannya B. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya. Apa yang ditanyakan ya. Kalau misalnya ditanyakan asam basah. Maka jawabannya C. Tapi yang ditanyakan adalah asam aja. Sedangkan E itu basah. Sip. Udah bisa. Pintar ya. Nah kalau udah bisa kita hapus dulu. Set. Hapus. Kemudian kita lihat. Nah kita lihat yang baru sekarang. Eh. Yang baru. Yang baru. Tuh masuk aja deh. Nah sekarang. Ada siapa lagi yang masuk? Silahkan yang baru gabung. Kita akan membahas materi-materi yang kira-kira. Ada di soal PO ya. Saya balikin dulu ke sini. Kalau gak kelihatan dibilang ya. Nah sekarang. Tadi udah teori ya. Nah sekarang yang nomor tujuh. Nomor tujuh. Tujuh. Nomor tujuh ya. Asam. Katanya. Nomor tujuh. Asam basa lewis. Baru nomor. Berapa ya. Nomor. Nomor dua belas. Nomor tujuh dulu. Nomor. Udah kelihatan gak ini? Kelihatan? Eish. Kemudian ya. Nomor tujuh. Silahkan. Nomor tujuh. Sip. Nomor tujuh. Oh belum kelihatan soalnya. Oke. Tunggu kelihatan. Udah. Kenapa ini hilang? Tidak. Ya. Sop dulu. Diulangin lagi ya. Virial. Silahkan Virial. Yang baru datang. Jasmine. Jasmine. Silahkan Jasmine. Raka dewa. Ya. Nah sekarang kita lihat. Yang nomor ini. Nah silahkan. Udah kelihatan? Senyawa di bawah ini yang merupakan asam lewis. Diingatkan kembali. Diingatkan kembali. Asam lewis itu apa ya? Asam lewis. Asam lewis. Apa itu? Asam lewis. Ya silahkan. Ya. Asam lewis. B bu katanya ya. Nah kita lihat dulu. Asam kata si lewis. Oh sip ada dua orang. Nah jadi gini. Ini kata si lewis. Ingatnya itu adalah asam ya. Asam itu yang menerima. Asam. Ini M. Menerima. Menerima pasangan elektron bebas. Bebas ya. Sip ada jawab lagi. Fahim. C. Lutfi sendirian. Yang jawabannya B. Kevin sama Fahim. Nah jadi ingat-ingat nih. Asam menerima PEB. Berarti dia PEB-nya 0. Jadi asam itu PEB-nya nggak punya. PEB-nya sama dengan 0. Sedangkan basah. Nah kalau basah itu apa? Basah itu adalah yang melepas. Yang melepas pasangan elektron bebas. Artinya PEB-nya ada. Ini kan basah. Nah basah mah di sini nggak berhubungan sama ini. Jadi basah itu ada PEB-nya. Ya PEB-nya tidak sama dengan 0. Tuh kayak gitu ya. Nah maka jawabannya tadi adalah yang C. Betul ya. Yang C. Nah sekarang saya mau tanya nih. Saya mau tanya. Di luar ini ya. CO2. Kalau ada CO2. CO2 itu kira-kira ini asam atau basah? Asam atau basah ya. C itu nomor atomnya 6 ya. C nomor atomnya 6. Oksigen nomor atomnya 8. Nah silahkan. Siap-siap-siap yang jawab. Yang jawab adalah Basah maziah. Iya. Basah mufti. PEB-nya basah itu tidak sama dengan 0. Hati-hati. Nih gini-gini. CO2. C gitu ya. Sekarang yang biasa dulu. CO2. Oksigen C itu elektron valensinya. Karena kita harus tahu elektron valensi. elektron valensinya 4. Kan 2 dan 4 ya. Sedangkan oksigen itu adalah 2 dan 6. Berarti elektron valensinya 6 ya. Saya tulis EV-nya 6. Yang C EV-nya adalah 4. Masih ingat? C itu 4 ya. Berarti ke kiri 2. Ke kanan 2. Oksigen itu adalah 6. Maka kalau 6. Berarti di sini buat ya. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Kalau lihat gambar. Sudah ada yang jawab. Sudah ada yang jawab 3 orang. Nah maka dia tidak ada PEB-nya. Kalau PEB-nya sama dengan 0. Maka dia asam. Mana yang jawab asam? Maka iya benar. Mbak Zia benar. Asam ya bagus. Nah jadi ingat-ingatnya kayak gitu. Jadi kan siswa tuh banyak sekali materi yang harus dihafalkan. Maka saya ngapalinnya gitu. Ngapalinnya satu aja. Apa sih basa aja misalnya. Basa itu ada PEB-nya. Kalau asam tidak ada PEB-nya. Jadi gini. Bu, aku mah suka lupa menentukan PEB dan PEB. Gimana caranya bu? Boleh pakai cara cepatnya. PEB itu sama dengan golongan atom pusat dikurangi dengan PEI. Kali valensi PEI dibagi dengan 2. Siapa sih atom pusatnya itu? C. FI-nya berapa? 4. C kan golongan 4. Dikurangi dengan oksigen. Oksigen itu PEI-nya 2. Valensinya 2. Berarti 4 kurangi 4. Dibagi 2 tetap 0. Nah, cara cepatnya pakai rumus ini aja. Kira-kira gampang yang mana. Berserah. Mana aja bebas. Nah, iya rumus cara cepat nyeti. Seperti itu ya. Siap? Bisa? Bisa. Sekarang nomor 8. Eh, 8. Kalau sudah. Karena harus banyak materi yang akan saya sampaikan buat besok. Jadi, kira-kira nomor 8. Bisa enggak? Nomor 8. Enggak lah. Ini udah ya. Maksudnya enggak akan. Nah, enggak akan. Sekarang nomor... Nomor berapa nih? Nomor 13. Nomor 13 dulu ya. Satu-satu dulu aja deh. Oh. Nah, silakan nomor 11. Berapa pH-nya? Nomor 11. Pokoknya saya menentukan satu-satu dulu. Takut waktunya enggak cukup. Sampai reaksi-reaksi. Jadi, satu-satu dulu aja ya. 11, silakan. Ini adalah tentukan dulu asam kuat, basa kuatnya. Apakah ini asam atau basa pH-nya itu berapa? Nah, ya. Silakan. Silakan, nomor 11. pH-pH dari 10 mili H2SO4 0,05 M. Berapakah pH-nya? Nah. Sudah ada yang jawab? Nah, Lutfi sudah ada. Oke. Sudah ada yang jawab? Kalau sudah ada yang jawab, berarti kita langsung jawab saja. Jangan takut-takut. Apa yang terjadi? Jadi, ketika ditanya pH, tentukan nasibnya. Besok itu enggak ada buffer, enggak ada hidrodisis. Jadi, tenang aja. Ini pH-nya. pH yang biasa ya. Kamu tentukan dulu H2SO4-nya apa? Oh, asam kuat. Kenapa asam kuat? Karena belakangnya ada SO4. Diulangi lagi sampai melotok akhir jaman. Asam kuat itu yang sering keluarnya. Itu adalah H2SO4. Kemudian HNO3. Kemudian HClO4. HCl, HBr, dan HI. Silahkan sambil saya nerangin, silahkan kalian isi di chat-nya ya. Nah, ini apa sih buntutnya? Buntutnya T adalah SO4, NO3, ClO4, Cl, BRI. Nah, ini asam-asam kuat. Nah, berarti ketika ada... Oh, ini ada SO4. Oh, ini asam kuat. Nah, sudah. Dan kebetulan A, B, C, D, E-nya adalah... Apa namanya, T? Asam semua. Jadi memang dipilih ya. Nah, maka yang jawab... Oh, B kata Lutfi. Iya, pintar. Minlong H positif, Maziah. Tadi Lutfi meralatnya. Lutfi kenapa meralat? Nah, kita... Jadi, ini asam kuat ya. Kemudian selain si ini, berarti si lemah. Nah, sekarang bahasa kuat. Nah, bahasa kuat. Bahasa kuat itu... Mesti ingat kan? Libur nanti kita rebutan cari seorang perempuan. LIOH, NAOH, KOH, RBOH, CSOH. Kemudian... Golongan 2-nya. CA. Calik saran bapak-bapak. Ya, CA, OH 2 kali. SR, OH 2 kali. BA, OH 2 kali. Nah, berarti... Betul, anu cantik. Rumus pH itu sama dengan min low konsentrasi H positif. Jadi, permainannya adalah konsentrasi H positif si kuat. Di sini pakai embel-embel si kuat. Karena ada si lemah, ada campuran sisa asam kuat, campuran sisa basa kuat, atau campuran sisa asam lemah, sisa basa lemah, atau malah tidak ada sisa. Nah, kalau ini campuran asam kuat, kalau ini kan yang biasa, maka rumusnya adalah A kalimat Ewa, M A. Silakan ada yang meralapnya, silakan, silakan. Maka rumusnya adalah A, masih apa dia berbuat sampai kuat begitu. Nah, ini ada kalimat kuatnya. Ayo, apakah mau diralap? Silakan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, pH-nya berapa? Adakah yang mau meralatnya? Silakan. Ralatnya, ralatnya masih salah. Nah, ternyata hati-hati. Jadi, pakai rumusnya dulu ini. A itu jumlah ion H positifnya di sini ada berapa buah? Nah, ternyata ada 2. Jadi, 2 kali konsentrasinya M ini. 0,05. Sedangkan 10 enggak usah. Kan rumusnya aja sama siapa dia berbuat. Bukan Amili. Bukan. Maka nanti 0,1. Maka pH-nya adalah 1. Min log 1. A jawabannya. Ayo, silakan. Oh, ada yang meralat? Pinter. Arkan. Bagus. Bagus, bagus. Nah, kayak gitu jadinya. Bisa kah? Bisa, ya. Nah, sekarang sudah itu asam kuat. Nanti kalau basah kuat POH. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat yang mana, ya. Saya mau pilih-pilih aja dulu. Pilih-pilih, ya. Nah, ini sudah campuran, nih. Campuran nomor 15. Nanti, ya. Biar banyak sih maksudnya. Oh, ya. 15. 15. 15. Nomor 15, silakan. Nah, nomor berapa, ya? Nomor 14, nih, hapalan. 14. Yang ditanyakan derajat ionisasi. Sok. Nomor 14. Nah, 14. Nah, ini takut keluar, ya. Takut keluar. Nah, ini, ya. Yang ditanyakan derajat ionisasi alpha. Maka, kalau untuk asam lemah, ya. Kalau untuk asam lemah, konsentrasi H positifnya itu adalah akar KA kali MA. Ya, akar KA kali MA. Nah, maka. Yang ditanyakan derajat ionisasi, Bu. Kenapa, ya? Ada derajat ionisasi. Sip, sudah ada yang jawab. Lutfi, sudah jawab, ya. Lutfi, sudah jawab. Ini ada yang masuk, nih. Lutfi, ada yang jawab. Maka, nanti, si konsentrasi, karena yang ditanyakan alpha, kenapa ada alpha? Karena tidak terion sempurna. Maka, ada derajat ionisasinya. Maka, alpha itu rumusnya, kalau H positif akar kamanya lurus, kalau ini akar KA dibagi dengan MA. Ingat, ingat, ya. Kamanya dibagi. Jadi, akar KA-nya itu 10 min 4. Kemudian, M-nya 10 min 2. Jadinya, jawabannya tadi, Lutfi, adalah A, Lutfi, Lutfi. Diakarkan, Lutfi. Kamu belum selesai. Ini baru akar 10 min 2, Lutfi. Berarti diakarkan, ya, ini. Kalau E, belum selesai pakai akar. Nah, sekarang nomor campuran, ya. Karena nanti bakal keluar PH campuran. Nomor 15. Nomor 15. Oh, iya, lupa, Lutfi. Siap, Lutfi. Nomor 15 sekarang. Nomor 15, silakan. Nomor 15 adalah... Nanti 2 pin nomor, ya. Kalau kelas 2, mah, TN-nya. Nah, ini nih. PH campuran, terus nanti ada pengenceran juga 2, ya. PH larutan, ada HCL, asam, kuat, dan NAOH adalah... Bahasa kuat, ya. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Nah, siap, sudah ada yang jawab. Ternyata jawabannya... 10 min 2 dari mana? Oh, maji ya, sebentar ya. Yang ini ya, yang 14. Maji ya, kan gini. Bu, 0,02 dari mana? Betul sekali. Gini, bu, cantik. Kan, rumus alpha itu... Rumusnya alpha itu sama dengan akar, gitu ya. Akar, KA, dibagi dengan NA. Nah, si KA-nya sendiri... Itu yang ini kan, 10 min 4, ya. Sedangkan, MA sum-nya yang ini ya. MA sum 0,01 itu 10 min 2. Nah, kayak gitu. 10 min 2. 10 min 4 dibagi 10 min 2 kan jadilah akar 10 min 2, cantik. Nah, akar 10 min 2 berapa? Yaitu 10 min 1. Nah, begitulah. Gimana, MA Zaya? Eh, kenapa? Mati. Eh, boleh, boleh, boleh. Arkan, kenapa enggak ketemu yang lama-lama? Fahim, kenapa? 15, Fahim? 15, C. Fahim? Oh, jawabannya 12. Fahim, jawabannya 12. Kita lihat ya, apakah betul? Enggak ada jawabannya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Ini ya. Ketika ada soal kayak gini, kalau misalnya PG, ini boleh dua macem. Kalau pakai cara cepat, nah ya, cara tanpa bersama reaksi. Nah, tadi kuliahan mah harus ya, karena kalau kuliahan mah bahaya nih. Kalau langsung aja nanti di cap rate. Nilainya di cap rate, jadi nilainya berkurang. Nah, jadi kalau ada, ini kan, tentukan hasilnya dulu, seperti biasa. Ternyata, HCl itu adalah asam kuah. Kemudian, NaOH adalah basa kuah. Oh, ini berarti konsentrasinya campuran. Maka kita buat dulu adalah, si mol H positif dan OH minusnya dulu, ya. Tanpa persamaan reaksi. Tanpa persamaan reaksi, ya. Persamaan reaksi. Nah, jadi usahakan, kalau waktunya mepet, jangan pakai persamaan reaksi, itu dikebolehkan, ya. Nah, sebentar. Tuh, nampak, eh. Oke, pindah, nampak. Begini, ya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat, ya. Berarti si HCl-nya. Tulis aja HCl-nya. Nah, tulis, ya. Berarti, bikin dulu mol HCl. Mol HClP adalah 100 kali, atau langsung aja sebentar. Jangan pakai yang ini, ya. Tanpa persamaan reaksi. Berarti, bikin dulu apa yang namanya adalah mol H positif. Ya, bikin mol H positif dulu. Mol H positif P kayak tadi. yaitu, V asam kali M asam kali valensi H-nya ada berapa buah. Jadi cepat. V asam-nya ada 100. M asam-nya 0,05. H positifnya ini H-nya 1. Maka, kita coret set. Jadilah 5 milimol, ya. Kemudian yang kedua, itu adalah mol-nya siapa? Mol-nya OH-. Rumusnya adalah V basa M basa kali valensi OH-. Ya, maka rumusnya sama dengan ini. 100 dikali 0,07. Karena OH-nya 1 kali 1. Maka, kita kalikan jadilah 7. Ya, 7 milimol. Sok, jujur. H positif dengan OH- besar siapa, ya. Ternyata besar OH- kan? Berarti, mol OH- lebih besar daripada H positif. Maka, kesimpulannya ini adalah sisa basa kuah. Nah, gitu ya. Berarti jawaban A salah, jawaban B salah. Maka, jawabannya tinggal CDE. Nah, yang pilih jawabannya CDE. Kalau ada yang benar, itu benar. Kalau ada yang salah, ya salahnya terhormat. Yang penting dia adalah basa. Sip. Nah, kemudian, maka rumusnya itu di sini konsentrasi OH- sisa ditulisnya. Ya, sisa basa kuah. Sama dengan rumusnya apa? Rumusnya P, yaitu mol OH-, karena yang paling banyak OH-nya, dibagi dengan mol H positif, dibagi dengan volume campuran. Gitu ya. Mol OH-nya berapa? 7. Dikurangi 5. Dibagi campurannya CPE, tambah CPE, ya 200. Gitu ya. 7 kurang 5, 2. 2 dibagi 200, 0,01. Pinter? Maka, POH-nya sama dengan 2. Ya. Maka, PH-nya 12. Pinter. Siapakah dia? Sip. Ya. Bagus sekali. Nomor 15. Tadi yang jawab 12 itu adalah Fahmi. Ini benar. Akan dilihat lagi mana yang salahnya ya. Apakah tidak dibagi volume campuran nampaknya. Jadi, kalau 2 saja, jawabannya memang tidak ada. Harus dibagi dengan 200. Seperti itu. Gimana nih? Agak mengerti sedikit ya. Itu adalah volume campuran asam kuat, basa kuat ya. PH campuran asam kuat dengan basa kuat, sisa basa kuat ya. Nah, sekarang satu lagi dari sini. Si, bagaimana? Iya. Iya, 2. Kan POH-nya 2. Betul ya. POH-nya 2. Kenapa POH-nya 2 ini? Kan POH-nya 2 itu. Dari sini kasih. Kan POH itu rumusnya adalah min low konsentrasi OH-. Sedangkan si OH-nya konsentrasi OH- 0,01 T adalah 10 min 2. Gitu ya. Maka POH-nya min low 10 min 2. Maka rumusnya adalah 2. Gitu, Kasep. Jadi, PH-nya adalah 14 dikurangi 2 sama dengan 12 saja. Begitu, Arkan. Oh, siap. Bagus. Nah, pokoknya pasti kalau ada yang salah, pasti ingat. Salahnya ya, pasti jadi benar terus. Amin. Nah, seperti itu. Sip ya. Nah, sekarang saya akan menuliskan soal lain, tapi enggak ada di sini ya. Karena ada tulisan PH campuran katanya. M campuran. Berapakah masa campuran gitu ya. Yang diketahuinya adalah sebagai berikut. Nah, kayak gini. Dibuat gampang saja ya. Kita lihat. Oh, harus di-stop dulu kali ya. Stop dulu. Saya ulang lagi. Siapa yang baru ya di sini? Oh, Nauroh ya. Selamat datang, Nauroh. Nazar. Fahim tadi Udah. Dela Udah. Dela Kodiamajah. Nahwa. Lutfi. Nizar. Mazia. Mazia, Firia. Siapa lagi yang belum tersebut nih? Alika. Syahid. Kalau Syahid dia maja biasanya suka menjawab ya. Sekarang kita lihat gini. Ada soal diketahuinya adalah. Nah, diketahuinya ada lagi ya. Yang diketahuinya adalah ada 100 mili H2SO4 0,2 molar. Nah, ya dicampurkan dengan 100 mili HCL 0,2 molar. Pertanyaannya, berapakah M campuran? Berapakah MC campuran? Silahkan Anda jawab. Berapakah gerangan? Berapa jawabannya? Berapa pH campurannya? Berapa pH camp? Silahkan dijawab. Hanya pertanyaannya bukan pH, tapi M campuran. M campuran. Berarti kalau M campuran di sini. Asam dan asam. Silahkan. Ada yang menjawab. Ya, gimana? Halo? Ada yang berbicara? Silahkan. Halo, halo, halo. Silahkan. Ada yang berbicara? Silahkan. Di kotrek, berapa jawabannya? Waktunya 15 menit lagi untuk soal berikutnya ya. Cukuplah 5 soal lagi. Silahkan. Jadi ada berapa soal ya? 15 soal ya. Silahkan. Cepat nomor yang ini ya. Tadi ada yang masuk, baru siapa ya? Kita lihat, ada yang masuk. Nauro, Dela, Arkan, Putri, Parik. Oh, ada Bu Heni ya. Bu Heni. Ada Bu Heni. Ya, silahkan. Jawabannya apa? Wah, ada yang masuk. Kita lihat, kita lihat. Silahkan dicatat. Silahkan dijawab. Jawabannya berapa sebelum ke tempat yang lainnya? Wah, pintar. Sudah ada yang jawab, yaitu Fahim. Oh, iya. Siap. Sekarang mau ya, Kasep. Keluar nih. Perkiraannya sih mungkin sekitar nomor 6 ya. M campuran dulu baru ke PH. Nah, 0,05 katanya. Gini. Ketika ada berapa M campuran? Ini kan ada kalimat. Ada kalimat. Ini kan asam kuat ya. Saya tulis asam kuat ditambah dengan asam kuat. Kayak gitu ya. Sebentar. Ternyata dicampur. Kalau M campuran kan kalau misalnya ada gelas ya. Ada gelas ini, ada 100 mili. Nah, ditambah dengan 100 mili. Berarti segini kan? Nah, ditanyakan tuh M campurannya gimana? Nah, kan rumus M itu mol per liter. Berarti molnya campuran, liternya juga campuran. Gitu ya, secara logika. M campuran. Kan rumus, jawab dulu ya. Kita tulis jawab dulu, biasa dulu. Artinya, M itu rumusnya kan mol per liter nih. Mol per liter. Tapi karena M-nya campuran, maka molnya juga harus campuran. Volumenya juga harus campuran. Gitu. Jadinya ya. Maka M campurannya itu adalah begini. Kayak tadi, V ke satu, M ke satu, kali valensi ke satu. Ditambah dengan V dua, asam kedua, dikali dengan M asam kedua, dikali dengan valensi kedua. Dibagi. Nah, karena harus campuran dan campuran, berarti di sini juga volumenya adalah campuran. Wah, pintar. Sudah ada yang jawab tiga orang. Luar biasa. Wah, ada 0,2, ada 0,0 giga, ada 0,05. Bagaimana? Siap, 0,3 dirawat. Maksudnya yang dicampurkan dengan 100 mili itu. Iya, jadi 100 tambah 100. Ludwig. Kan campuran ya. Jadi, M campurannya itu molaritas campuran. Antara asam kuat dengan asam kuat. Begitu. Nah, jadi kita akan dapat. Kita akan dapat. Nah, ini dia ya. Bentar, saya pindahkan dulu ke atas. Nah, siap, 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 siap. Nah, ya. Kita lihat berikutnya adalah. Nah, tinggal digabungkan. Jadi, M campuran itu sama dengan V1-nya berapa? 100 mili. Ya. M campurannya 0,2. Valensinya ini hanya ada 2. Nah, berarti 2 ya. Ditambah V2-nya adalah yang mana? V2-nya ada 100 mili. M2-nya 0,2 kali valensinya 1. Karena H-nya 1 dibagi dengan volume campuran. Yaitu berapa? Cepet tambah Cepet. Ya, 100 tambah dengan 100. Nah, jadi kalau untuk volume di sini nggak dikurangi. Karena kalau 100 mili tambah 100 mili ya 200 mili. Nggak hilang ya. Nah, berarti kita kali-kalikan. Pintar ada yang lagi jawab. Siap, ada 0,3. 0,3. Nah, siap lah. Luar biasa. Nah, itulah. Kalian harus semangat ya. Harus semangat. Walaupun kayak gini. Kalian beneran harus gila. Harus kuat. Untuk menyelamatkan bangsa. Waduh, larinya memang kesana ya. Berat kesana ya. Nah, maka kita kali-kalikan 10 kali 0,2 adalah 20 tambah. 20 kali 2, 20. 10, eh berapa? 20 kali 2, 40. 40 ditambah dengan 20 dibagi dengan 200. Jadinya 60 dibagi 200. Hmm, siap. Nah, bagi 2, 3. Berarti 0,3 molaritas. 0,3 kita lihat betul kah? Terakhir. Iya, betul. Arkan, Lutfi, Kevin. Benar. Maji ya. Paling salah hitung aja ya. Kevin meralatnya luar biasa. Bagus. Yang lainnya. Yuk, silakan Pak Boroboro. Sip. Udah ngerti ya? Itu adalah M campuran. Nah, kita lanjutkan. Sekarang itu adalah ke mana? Sekarang adalah ke mana ya? Nah, setelah dulu ya. Bisa kayak tadi. Bisa dihilang lagi. Nah, sekarang ke titrasi. Dulu sama ibu titrasi udah dikasih tahu cara cepatnya ya. Ini ada Ahdan. Halo, Ahdan. Ibu membahas materi yang akan di-TO-kan gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah yang titrasi asam basah ya. Titrasi asam basah. Soal-soalnya kayak gimana ya? Titrasi dan pengenceran kan pas pisahnya. Titrasi dan pengenceran. Nah, pokoknya nanti apapun yang terjadi, kalau ada kalimat titrasi, apapun yang terjadi, bikinlah rumus ini. Bikin rumus ini, Seth. Nah, V1M1 valensi, Vmival asam, dikali dengan Vmival basah. Itu aja ya. Nah, gambar-gambarannya seperti ini. Kalau ada ditanya gambar. Nah, kayak ginilah. Ada gambar-gambarannya. Sud, sud, sud. Nah, ada ini. Nah, kayak gini ya. Ini gambaran-gambarannya. Ada gambar. Tuh, apapun yang terjadi, sampai sesulit-sulitnya, tetap V1M1. Baru nanti pakai pengenceran ya. Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soalnya langsung aja ya. Contoh soal. Kita lihat. Contoh soalnya. Contoh soalnya. Contoh soalnya yang gini, kita lihat ya. Contoh soalnya. Nah, ini ya. Nah, kalau ada soal kayak gini, lihat pertanyaannya. Ditanyakan ada kalimat titrasi sebanyak. Ini kayak gini. Ntar, saya kecil dulu. Eh, sebenarnya kecil. Benaran kecil. Nah, kita lihat. Silakan dijawab untuk nomor soal. Yang satu ya. Soal nomor satu. Dan nomor dua. Soal nomor dua. Baru nanti dihubungkan dengan yang pengenceran. Kalau takut gak keburu. Karena waktunya sementara lagi. Berarti yang mana itu ya. Pengennya sedu-duanya ya. Silakan dikebut. Tiga soal. Nanti satu soal lagi yang pengenceran. Nomor satu dan nomor dua. Silakan. Nomor satu dan nomor dua. Nomor satu dan nomor dua. Wah, sip. Sudah ada yang bisa jawab. Sudah ada yang bisa jawab. Siapa? Ada dua orang ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Kita lihat. Kita lihat. Sudah ada tiga orang yang jawab. Siap. Yang nomor dua ya. Siap-siap. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Kita lihat. Ketika ada soal kayak gini. Gimana? Maka rumusnya. Kita lihat apa jawabannya. Jawabannya B. Ibu yang nomor satu gak ngerti. Gimana itu T. Tenang saja. Tadi kata ibu. Sesulit apapun. Apapun yang terjadi. Nah. Apapun yang terjadi. Nah, gini ya. Apapun yang terjadi. Oh, ini ada kalimat apa? Titrasi. Sudah langsung. Spread. Langsung bikin rumus. V asam. M asam. Kali valensi. Sama dengan. V basa. Kali. M basa. Kali valensi basa. Sudah. Gitu aja. Asamnya. Ini cuma gambar gini. Oke. Lihatnya di sini aja. V asam. Ini asam. Hx. Berarti volumenya yang ini. Karena kalimatnya ini adalah mili. Ini kan ada volume. Berarti 25 mili. M asamnya mana? Ini nih M asamnya. Nah, ini. Berarti 0,1. Valensi asamnya. Hnya kan 1. Berarti sama dengan 1. Jujur. Di sini ditanya konsentrasi. Oh, berarti M basa ditanyakan. V basanya lihatnya di mana? Di sini. Jadi kamu nggak usah lihat yang sini. Ini, ini, ini. Nggak usah. Lihatnya fokusnya ke rumus ini aja. V basanya ada 10 mili. M basanya ditanyakan. Valensinya adalah 1. Sip. Maka M basa sama dengan 2,5 dibagi dengan 10. Sama dengan 0,25 molaritas. Maka jawabannya adalah B. Ya, Lutfi. Gimana, Mas Zia? Sekarang bisa ya? Jadi lihat aja titrasi. Jadi titrasi itu adalah suatu cara untuk menentukan suatu kadar dengan menganalisa volume. Ya, analisa volume. Nah, ini volume-nya itu dianalisa. Nah, jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Sip. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena waktunya sudah mepet-mepet aja. Nah, sekarang masuk ke... Saya stop dulu ya. Takut nggak adaan kayak tadi. Takut nggak adaan lagi. Nah, yang terakhir itu adalah ke sini. Nah, ya. Kita lihat ke pengenceran. Ntar ya ada kalimat pengenceran yang mana. Nah, karena ada kalimat pengenceran ya. Diencerkan katanya. Yang manakah? Yang mana pengenceran kita lihat. Nah, ini nomor 11. Nomor 11, nomor 12. Pengenceran. Nah, nanti juga ada kayak gini ya. Pokoknya mengingat-ingat. Kalau ada soal kayak gini. Oh, ada kalimat titrasi? Yaudah. Tapi hanya ada dua. Ya, ini volumenya nanti rata-rata. Ini volumenya rata-rata ya. Nah, silakan jawablah nomor 9. Silakan dijawab nomor 9. Eh, 9. 11. Berapakah volume air? Berapakah volume air? 10, 11, 12. Pengenceran. Pengenceran. Ketika ada kalimat pengenceran. Nah, ini ya. Ketika ada kalimat pengenceran. Nah, pengenceran. Ketika ada kalimat pengenceran. Maka rumusnya adalah V1M1 sama dengan V2M2. Ini mah. Jangan pakai valensi. Karena ini mah kan diencerkan. Sesuatu yang ditambah air ya. 25 mili larutan. Apa ini teh? Glukosa ya. 0,4M ditambah dengan air. Sampai 200 mili. Berapakah konsentrasinya? Nah, tinggalin masuk-masukkan aja rumusnya. Langsung. Oh, ini V1. Berarti 25. Kali 0,4. Itu sama dengan V2-nya ditambah air sampai 200. Berarti bukan 225. Tapi 200. Tapi kalau ditanyakan berapa airnya. Itu adalah 175. Yang ditanyakan adalah M2-nya. Maka M2-nya. Wah, pintar. Sudah ada yang jawab nih. Siapa kegerangan? B. Lutfi. Oke, Lutfi. Nah, jadi itulah yang kita sebut dengan pengenceran ya. Maka M2-nya adalah set. 2,5 kali 4. 2,5 kali 4. 10. 10 per 200 ya. Set set. 0,05. Pintar. Jawabannya. Kenapa B jawabannya? Kenapa Kevin C jawabannya? Lihat-lihat. Ini kan 2,5 kali 4. 10. 10 dibagi 200. 0,05. Jawabannya E. Iya. Betul. E jawabannya. 1 dibagi 20. Oh, maksudnya nomor 11 ya. Tadi Ibu suruhnya nomor 11. Nomor 11 ada pakai V1-M1. Berarti ada 5 mili kali 0,2 ya. Sama dengan ditambah air sampai pH-nya berubah menjadi 2. Berapakah volume air? Oh, gini dulu. Berarti bikin dulu ini double income-nya. Agak susah dikit. Bagus. Takutnya ini keluar malah ya. Ada 5 mili HCl. Berarti kita tulis V1 sama dengan 5 mili. Kemudian M1 sama dengan 0,2. Kemudian ditambah air sih ini T. Ditambah air sampai pH-nya jadi. pH-nya jadi 2. Jadi 2. Ditanyakan adalah volume air. Asis sudah ada yang jawab. Maka jawabnya itu adalah dari pH sama dengan 2. Maka konsentrasi H positifnya itu antilognya yaitu 10-2. Nah, karena ini asamnya H-nya 1. Masih ingat kan konsentrasi H positif dia asam kuat. Maka rumusnya A kali MA. Maka MA-nya sama ya. MA-nya karena A-nya 1. Maka MA-nya 10-2. Dibagi A, dibagi 1, 10-2. Nah, sudah ketahuan nih. Ternyata M2-nya pakai warna merah. Sudah habis nih. M2-nya adalah 10-2. Tuh gitu. Jadi masukin lagi kayak tadi ya. V1, M1. Selalu V, M1, V2, M2. V1-nya adalah 5. M1-nya 0,2. Kemudian V2-nya adalah ditanyakan. M2-nya adalah ini 10-2. Ya, 0,01 gitu juga boleh. Berarti 5 kali 0,2 adalah 1. Ya, sama dengan V2 0,01. Maka V2-nya adalah 100. Gitu ya. V2-nya betul kan? 101 dibagi 0,01. Adakah 100 jawabannya? Ada. Tapi yang ditanyakan Vair. Vair itu sama dengan 100. Dikurangi dengan 5. Sama dengan 95 mili. Selesai sudah. Kalian diserahat dulu. Coba kita lihat adalah B, Kevin. Iya, benar. Lutfi, tadi yang 11 kan saya bilang Lutfi, benar. C, tadi ya nomor 11, 0,0. Iya, benar C, Lutfi. Benar, Lutfi. 95 mili. Ada yang ditanyakan dulu, tidak? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada ditanyakan, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan kita akan lihat PO kaliannya itu berapa ya. Siap. Halo. Ya, saya tutup dulu stop share-nya. Kemudian. Wow. Oh, lumayan ya. Soalnya gimana nih, Bu Hen? Ini mah ibu nggak ada satu lembar ya. Di buku harus di foto-foto sebentar. Harus di foto-foto sebentar ya. Ibu, kalau nggak ada soalnya boleh di share, Bu. Oh, itu di YouTube, Bu. Di SBS yang satu lagi. Tentang, berarti harus di foto, Bu. Sebentar ya. Harus di foto-foto, Bu. Di foto, Bu. Tentang ya. Di foto-foto aja ya. Boleh.